Terutama dengan yang udah berkaitannya dengan SOSPOL Kalo tema lu udah SOSPOL tuh menurut gua Itu udah Itu yang menjadi kepleset sok keren tuh sering disitu Sama gua eh kita semua tau ya Gua gak akan ngebahas 2003 2023 tuh gimana sih buat lu yang gak tau rasanya di cancel tuh gimana Iya luar biasa Karun belum seberapa tapi kayaknya Keuntungannya adalah kayaknya gua kalo gua ngerasa Gua gak secemas generasi lu Karena lu pilihan sosmednya tidak banyak Iya gua gak banyak ngeliat hidup orang Wah anjir lucu banget Gua gak banyak iri maksudnya kan generasi lu Iri dengki sih Iya soal 5 waktu kelilit pinjol Tapi gimana sih ceritanya Halo semua lagi denger podcast selalu minggu Baru gua Adriano Kalbi Iya dan kita kedatangan tamu yang spesial gak spesial sih Karena emang ya jadwalnya kosong Mau spesial Ada adiknya saulia teman-teman yes Terima kasih bang Adri Dia akan melaksanakan Spesial show Judulnya apa? Judul? Enggak lah Enggak lah Mungkinan bergeser Satu dan setelah hal Nah bergeser Tapi lu gak nanya gitu kenapa judulnya kalo iya kenapa Seolah gak kan gua bikinnya di depan lu kan Emang itu Lah kan itu gua ngobrol sama lu dulu Bang gua punya judul spesial Namanya apa? Kalo iya kenapa Wah anjing bagus nih Semua orang katanya di luar bilang itu gua yang nyuruh Enggak juga Iya gak ada lah Gua tuh gak pernah nyuruh-nyuruh gitu ngapain Stand up bro Individualis Gak ada Meskipun gua bikin judul itu tuh terinspirasi dari Bang Adri juga Orang bilang gua tuh nyerang kubu sana Nyerang kubu sana Enggak gua Terinspirasi dari lu juga Meskipun ada dikit Enggak karena Lu waktu itu kan kita lagi ngobrol terus gua ngerasa Kita sering ngobrol tentang Judul spesial show atau pretensius Bener 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 Ada beberapa judul spesial show yang menurut saya Menurut saya Menurut saya pretensius Cuma gua gak mau nyebut nama Karena kan Cuma menambah bensin untuk api yang udah nyalah Enggak tapi Gua ada fasenya Lu ada fase lu merasa bahwa judul spesial Gak 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 Gua ada fase pengen keren Iya Semua orang katanya di fase itu Iya ada fase pengen keren Tapi Tapi bukannya kalo kita stand up nih Dari satu jam stand up Harus ada minimal 5 titik Atau 3 titik minimal Yang Orang itu harus ada Woy Gitu harus ada Gak tau di kepala gue Itu untuk menghypekan penonton Bahwa mereka tuh juga masih stay disitu Meskipun Gua tadinya menikmati Gua tadinya menikmati Tapi gua habis itu gak menikmati sih Karena Gua tuh dititik ya Bahkan gua tuh udah gak tertarik sama opini Gua gak tertarik sama kebenaran Iya Gua gak tertarik sama kebenaran Gua kesel sama orang yang menyorakan kebenaran Lu pikir gua gak tau apa Gua punya akses informasi yang sama sama lu Tapi kenapa lu harus nyejelin ini ke gua Gua gak butuh itu Gua butuh lucunya aja Gua butuh sesuatu yang di craft Maksudnya Gua sukanya denger misalnya musik Apa Misalnya Gua gak peduli sama opini gitu Opini sama orang juga punya gitu Tapi bukannya stand up comedy Itu It's about Opinion kan Gua berdiri Gua menyuruhkan opini gua Angle gua Jadi kan opinion dan angle tuh kan gak bisa dibedain gitu Maksudnya gak bisa jauhin Enggak tapi kan lu membuktikan opini lu dengan jokes Maksud gua ini opini to gitu loh Gak ada apa-apa Tapi kalo lu cuma ngomong opini Iya 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 Kecuali dia bikin menurut gua Terus kemudian di crafting Ini tuh kayak gini 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 Itu kan ada crafting Iya Ada crafting Maksudnya Ya apa sih Ini ngomongin judul pertensius nih Sebelum lu kepikiran lu pikir lu keren Judul pertama yang di kepala lu apa Gua yakin lu pasti ada lah Gua kok yakin Demi Allah gua yakin lu pikir lu keren bukan judul pertama Enggak lu pikir lu keren Sebetulnya Judul pertama satu-satunya Dan gak ada pilihan yang lain Sebelum itu Atau emang lu sebenernya terlalu malu untuk kasih tau ya Enggak Enggak beneran Itu beneran Gua mengaku Lu pikir lu keren Lu pikir lu keren Itu ditunjukkan untuk orang yang ngerasa keren depan lu gitu Sebetulnya judul itu tadinya buat gua Hah Lu ngerasa Oh lu pikir lu keren Iya jadi Gua ada fase gua ngerasa keren Ini nih stand out gitu Yang keren tuh Lebih banyak ketepak tangan Ada pada ketawa Ada kayak gitu Sampai gua sadar bahwa Ini mah lu emang gak laku aja gitu Itu di Lu mau rewati berapa fase Dari mulai stand out Kok jadi lang interview gua sih Kan lu tamunya disini Oke Gimana Orang kan udah tau Orang gak tau kalau Lu tuh merawati berapa tahun Sampai lu sadar bahwa Iya Lu ngeliatin wana gak Wana menurut gua Salah satu periode yang gua Meskipun masih banyak orang yang kayak Gua warna warna itu beneran keren ya Tapi gua kayaknya Apaan sih gitu Gak gak terlalu Karena gua sebetulnya juga suka dengan judul warna 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 itu Gua suka Wana tuh salah satu yang keren Wana satu warna dua kan Wana tuh empat kali kalau gak salah Gua masih ada tuh rekaman-rekaman sebentar Kapan gua publish lagi gitu Tapi gua nonton kayak Anny emang jelek ya Bukan diwana sebetulnya Ada Terutama dengan Yang udah berkaitannya dengan Sospol Kalau tema lu udah Sospol tuh menurut gua Itu udah Itu yang menjadi Kepleset Sok keren tuh sering disitu Oh bahas politik Iya Karena Keren dan Sok keren dan emang bagus tuh beda tipis gitu Sok keren dan emang Emang mencoba Mencoba ditepukin tuh beda tipis Maksudnya Iya Gua menikmati Gua menikmati Akhirnya gua bisa menikmati bahwa Sebetulnya Sebetulnya opini Opini lu tuh tayi juga Gua menikmati itu Gak cuma memperjuangkan Angle lu doang yang mau lu perjuangin gitu Akhirnya opini lu tuh tayi juga gitu Tapi itu juga lama sih Setelah Kayak Wah pajak Anjing pajak tuh beat legend ya Iya Tapi lu geli gak nonton pajak lu Gue masih inget lagi Enggak gini Gua seneng hawa beatnya Tapi Tapi kalo misalnya waktu itu sempet ada kan Gua keren ke lapor pak tuh Tapi sebetulnya Sebelum itu pernah dipanggil lapor pak Tapi lu nolak Pas lagi viral Enggak gak gak Kalendernya bentuk Pas lagi viral pajak Nah kalo gua dipanggil gara-gara itu Gua gak tau harus apa Gua gak tau gimana cara bertanggung jawab Lu berarti kritis banget Iya Gua harus gebrak meja Gua gak 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 tau gua Gua just mikir kayak Tapi kayak Tapi juga Menurut gua lu juga ada gitunya Ada gak menurut lu? Lu ada gak menurut diri lu? So keren Ada beberapa titik Gua tuh Gua bisa liat dari gaya berpakaian lu Gua mau gini kayak Sudah Gua sama Aldi berapa kali sekamer Jadi gua tau Kalo orang pake baju Terus andukan Masang kalung Terus di bener-bener Kalung ya Itu menurut gua udah Kayak yang pas gini nih Ah ya Allah Gede malukan gua Tapi gua berasa so Maksudnya kalo stand up ya Menurut gua Berasa so keren tuh Gua justru merasa keren Kalo emang gua ngerasa Jogs gua tuh bagus banget Oh iya bagus Itu semua sesuatu Ini gua belajar dari The Lord Lu tuh harus ada dimana Emang jogs gua terbaik Iya 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 Enggak tapi gua merasa gitu Gua tuh tidak peduli Kayak misalnya kalo gua stand up Terus kayak Pertepuk tangan Gua tuh tidak merasa Sebenernya kayak Weh weh Itu tuh gua tidak merasa keren Tapi gua justru merasa Kalo misalnya gua stand up Saking lucunya orang tepuk tangan Terus kayak ada plus break lama Itu gua merasa Iya iya Tepuk tangannya harus Harus tau karena apa Bukan lucu Bukan karena gua Menyuarakan opini mereka Yang tidak bisa mereka Suara Maka itu apa bedanya Pancing up pancing up Lu setuju Jogs harus pancing up gak Enggak lah Kadang harus pancing Karena lebih gampang Sawadika Welcome to Fix Room Thailand Tepuk tangan 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 Serem nih Ada jenazah yang pernah dibakar Gua mau ngobrol Orang kebakar Coba Dila Cepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Coba hitam Lidahnya panjang Ini gua akan gini-giniin Seperti lampu bayi Memang Apapun yang saya lakukan Makhluk halus Marahnya selalu Sama misi Kita cabut Kita diserang Nah Not my Sanduai Sanduai lah Nebatin Pij Percuma sitten Nggak bisa Gua Ada salah satu idola gue sekarang yang gue lagi suka banget namanya Quindel Itu gue Quindel Menurut gue That's a little bit Dia bilang Gue pernah ngomong sesuatu terus dia bilang That's a little bit racist That's not a little bit racist You know what little bit racist is Midget KKK Lucu lagi Lucu lagi Bion bro Apakah ada suara sosial yang belum diperjuangkan? Tidak ada Itu pure lucu dan emang fakta Gue selalu pikir kayak Menurut lo apa yang menghentikan Ini gue tidak mengkreditkan stand up comedy Indonesia ya Ini yang gue pahami dari stand up comedy Indonesia nih Sebenernya gue kan Gue ngerasa Mostly All of comedians stand up comedy Indonesia nih Kita tuh Bergerak Enggak-enggak Ini opini gue Kita tuh bergerak bukan berdasarkan Kayak crafting Di US Mostly kita tuh Storytelling sesuatu yang kita alamin aja Ya referensi agak berbeda Sebenernya tidak apa-apa Cuma Itu bikin warnanya tuh tidak Gitu Gitu ngerti sih Kayak warna Jadi kayak saat-saat kita akan menemukan orang yang craftingnya bagus banget Itu berarti emang Entah dia ahead of its time Atau emang Kita yang Jarang ada yang crafting bagus aja Ya gue Ada orang yang banyak yang benci Gue ngomongin ya Seperti halnya musik ya Musik kalau lu beda-beda sendiri Orang akan saking suka-sukanya Atau bahkan benci-bencinya gitu kan Tapi ada periodenya menurut gue Kayak Buat gue Buat generasi gue Pandawa 5 5 dewa Dewa terbaik-terbaik Dan Pandawa 5 tuh kayak menurut gue The craft The pinnacle Puncak dari sebuah Karya Crafting Musik Alternatif ya Maksudnya bukan Pop Christian Itu kan juga Aran semennya megah Si inilah Nah Sehabis itu kan Kayak Lu mulai RBT Terus lu mulai Internet mulai dimana-mana Mulai MP3 bisa dimana-mana Itu Ya easy access lah Kebongkar Masyarakat yang bisa masuk Maksudnya makin banyak Nah menurut gue Kalau lu stay Lu mau ngajar level craftsmanship segitu Lu gak akan bisa menguasain marketnya Gue percaya Gue percaya Market dengan Craft itu bertolak belakang Berarti lu Berarti secara langsung lu bilang Yang menghentikan Sebuah karya Itu menjadi semakin bagus Itu juga masyarakatnya Iya Sama kayak pemilu Emang lu pikir Kenapa semua Ada Ini Apa Kayak gitu-gitu Biar gampang dicerak Lu Iya gak maksudnya ada gini-gini gitu Ya karena Karena lu Karena lu harus merangkul banyak orang Harus merangkul banyak orang Ya meskipun Ada semua orang terlangkul Dengan begini-begini Ya meskipun Ya sama buktinya 33 provinsi Gak ada Ya maksudnya Ada gitunya Kalau lu bicara one on one Gue ada Gue ada suka banget Salah satu Kalau lu boleh di IG Namanya ada Jordan Susanto Gue suka banget Bener-bener kayak Mau tahun Old school Amerika kulit item banget lah Tahun 50-60an banget Tapi gue tau bahwa Kayak Wah ini gak akan banyak yang bisa nerima sih Karena beda Karena referensinya juga udah terlalu jauh Tapi beda Dan kemudian Bergeser sampai Masyarakat nerima tuh Itu menurut lu Butuh berapa lama Contoh misal Nirvana tuh pertama kali keluar Semua orang kayak Anjir ngapain nih gitu Karena diantara lagu pop yang melo-melo Tiba-tiba Berapa lama Untuk orang Ya tergantung tuh mah Banyak faktor Kayak Berapa budgetnya Yang lu spend di media Berapa itu Kualitas SDMnya Bukan-bukan Kualitas SDMnya ngaruh Untuk proses berapa lama nerimanya Enggak menurut gue Yang ngaruh tuh adalah Ketersediaan pilihan Kalau gak ada pilihan lain Dan cuma itu yang dijajelin Maksudnya medianya muter-muter itu terus Yang mau gak mau Dia ambil itu Gue gak percaya lagi sama Free thinking Semua lu pikir lu tuh free Lu tuh semua In the matrix Ya berkaitan sama itu lah Tapi Kembali ke lu dulu Jangan mayakan nanya gue Lu mau ngomongin apa Special show kali ini Ya ini gue ngomong sih Gue mau ngomongin Umur gue 25 Sebagai orang yang 25 Gue tuh percaya Quarter life crisis tuh Sebenernya ada Ada Dan Hidup tuh serba kebingungan Serba kebingungan Hidup gue serba nangkung 25 tuh umur nangkung Seperti cewe banyak Enggak Iya Sama gue Kita semua tuh Gue gak akan ngebahas 2023 2023 tuh gimana sih Buat lu yang gak tau rasanya di cancel tuh gimana Iya Luar biasa Karena belum seberapa Tapi di kepalanya doang Tapi Menurut lu Gak semua orang tau rasanya itu Tapi menurut lu Anxiety Anak 25 sekarang Sama dulu Dulu tuh Era siapa dulu nih Era gue jauh banget ya Tapi kalo lu mau bandingin sama era lu Gak apa-apa Maksudnya anxiety era gue Misalnya Sebenernya Sebenernya yang bikin beda era lu sama era gue Adalah sosmed sih Iya makanya Gue 25 tuh Sosmed belum kayak sekarang Sosmed Facebook Facebook udah mulai Friendster udah Udah mati kayaknya Lu 25 tahun gak tau Anjing loh Gue 25 tahun 2009 Hah Emang iya Eh 2007 kali Friendster Iya Friendster udah mati kan 2007 kan 2007 tuh Tahun terakhir Gue 2000 Pokoknya gue era Asia CDME 400 per karakter ya Kan gue 84 Iya bener 84 2009 Anjing gue masih Ya sih dia bang Iya 2009 Nah Sosial media gak ada Ada tapi lu tidak se familiar itu Ya ada paling multiply Blok Ngeblok 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 Paling Kenalan sama orang-orang random tuh MIRC ASL Gitu-gitu Insiny people Ancient technology Ancient technology Jadi Keuntungannya adalah Kayaknya gue Kalau gue ngerasa Gue gak secemas Generasi lu Karena lu Pilihan sosmednya Tidak banyak Iya Gue gak banyak Ngeliat hidup orang Wah anjing Lucu banget Gue gak banyak iri Maksudnya kan Generasi lu Iri dengki sih Iya Soal 5 waktu Kelilit pinjol Tapi gimana sih Ceritanya Kesedaran Kelilit pinjol Utang tuh Utang tuh masalah yang jauh banget Di umur gue 25 Masalah gue paling kayak Anjing dia belum dapet Gitu doang Kayaknya di era gue juga ada sih Gitu sih Tapi kan Tapi kalau era gue yang dia belum dapet Umur 19 Satu orang doang Kalau lu kan gue gak tau nih Pilihannya Iya kalau masalah yang lu bilang Dan akses ke fame Akses ke fame Oh iya Di era gue tuh easy banget Buat dapet fame Meskipun outputnya bisa beda Gue gak ngerti Ada berapa Kayak Punya 300 followers Gue gak ngerti rasanya Tapi maksudnya Kayak yang lu ngomong kayak Aduh dia belum dapet ya Anak-anak umur 19 tahun sekarang Juga udah ngerasain Iya gak Tapi kayak body count Apa itu kan Baru ada di era gue Bahasa-bahasa Iya Di era lu namanya apa? Lu memang malu orang Tapi apa yang bikin kita sekarang Gak malu Buat ngomong gitu ya Gue tuh penasaran deh Selalu ada orang yang gak malu Selalu ada Selalu ada orang yang bangga Dan kayak Oh gue ini-ini Ada Ada Tapi Di setiap masanya ada? Selalu ada Tapi itu kayak satu Dibanding berapa gitu loh Sekarang hampir semuanya kayak Bangga dengan berikanya Gue waktu SMA tuh Gue inget banget Dulu tuh orang yang pake Tinder tuh Orang putus asa Sekarang semua orang pake Tinder Lu gak punya Tinder? Kok bisa? Ya lu teman-teman Biasa aja gitu Sekarang biasa aja Gue masih inget pertama kali Gue ketemu temen Oh lu kenal cewe lu dimana? Itu ngomong gak? Lu mau ngakuin kalo lu kenal di Tinder malu ya? Di aplikasi Di aplikasi Ayo udah gak apa-apa kok gitu Masih harus ditenangin tuh Iya Harus ditenangin tuh Karena kenapa harus malu ya? Oh karena Era lu Tinder tuh Kan lambang desperate kan Jadi kayak desperate Ketemu desperate Jadinya sekempurannya Selangkah sebelum sabu Loona Sub indo by broth3rmax